Kebakaran belukar terjadi di kawasan hutan di Kewaten Ponorogo, Jawa Timur. Lahan yang terbakar cepat meluas mengancam permukiman warga dan sekolah. Warga dan bertugas dari Kecamatan Jenangan dibantu aparat TNI Pori berupaya memadamkan kobaran api yang membakar semak belukar dan daun kering di hutan jati di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo, Jawa Timur. Api sulit dipadamkan karena terbatasnya pasokan air, juga kencangnya hembusan angin yang mengakibatkan kebakaran cepat meluas. Kebakaran mengancam dua desa di Kecamatan Jenangan, yaitu desa Semanding dan desa Seraten yang letaknya berdekatan dengan kawasan hutan. Hingga kini kawasan lahan yang terbakar sudah mencapai 2 hektare. Dari ori-ori sini terus menyebar ke bawah sampai menyamping dan di arah dua desa antara Seraten dan desa Semanding. Pakai tongkat itu karena lahannya kering, lahannya kan banyak kering. Kelihatannya sudah dimatikan, pakai tongkat, begitu ada angin, anginnya agak kencang, timbul lagi. Rambatannya cepat karena angin. Pemandaman kebakaran di kawasan hutan terkendala sulitnya mendapatkan air dan lokasi hutan yang terletak di permukitan yang sulit terjangkau. Selain itu, angin kencang juga membuat kobaran api cepat meluas. Kebakaran hutan dan belukar ini mengancam permukiman penduduk dan sekolah yang berdekatan dengan kawasan hutan. Kobaran api dapat dijinakan setelah puluhan warga bersama aparat keamanan melokalisir kobaran api. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.